Intro Hai Assalamualaikum InfoSpot Healing kali ini kita akan meluncur ke Bandung Salah satu wisata yang saat ini terhit di kawasan Lebang Tempat ini sebenarnya udah lama banget ya Tapi berinovasi dengan adanya dua wahana baru Yang bakalan nge-refresh wisata kalian Kalau berkunjung segini Kita akan menjelajah keindahan air tejun buatan Yang diklaim air tejun terbesar di Jawa Barat Tempatnya ini sangat instagramable banget ya teman-teman Gak lain gak bukan Yaitu nama tempatnya adalah Path of Water Dusun Bambu Dusun Bambu ini udah cukup lama berdiri ya Entah sekitar 5 tahun yang lalu mungkin kayaknya lebih deh Tapi tempat ini gak pernah sepi pengunjung loh Karena Dusun Bambu memiliki banyak aktivitas seru dan wahana barunya sekarang Selain itu tempat ini juga memiliki resort dan restoran Untuk memasuki area Dusun Bambu Kalian harus membeli tiket masuk Tapi gak disini ya Di dalam Sedangkan disini hanya membayar tiket genera Untuk yang belum tahu Lokasinya dimana kalian bisa klik aja link google maps yang udah aku sediakan di kolom deskripsi ya Nah sebelum kita lanjut videonya Kalian bisa klik dulu tombol subscribe nya ya untuk info spot healing selanjutnya Btw kita berkunjung pas saat bulan puasa ya Jadi ini menjelang mau lebaran gitu Dan aku penasaran banget sama tempat ini pas banget kita berkunjung ke Bandung Nah tempat ini sebenarnya tuh luas banget ya teman-teman Jadi kalau untuk wisata pas bulan puasa sih kayaknya agak kurang worth it lah ya Karena bakalan capek banget ya Ini untuk area parkirnya ya Jadi ada yang di atas ada yang di bawah Cukup luas juga sih Bukan cukup luas ya Luas ya parkirnya Ini kita langsung menuju ke ticketing Disini lengkap banget Resortnya kalau gak salah ada tiga deh Terus ada resortnya juga Ada Apa yang namanya Tenda ini gitu Terus glamping Lompat sih Nah ini adalah tempat pembelian voucher tiket masuknya disini Terus untuk tiket wahananya pun juga bisa beli disini ya Lalu kalau untuk pembayarannya hanya bisa cashless Dan untuk yang membawa makanan dan minuman dari luar Itu tidak diperbolehkan Tuker lagi sama tanaman bagu koki Nanti di pinggir sebelah sini ya Oh ditukerin lagi ya Jadi dapat dua halus Dapat dua tih Terima kasih Kita masuknya Yang tangga ini nih Untuk menuju ke wisata dusun bambunya Kita akan menaiki satu ini Satu ini gratis ya teman-teman Selama perjalanan kita akan ditemani dengan pohon-pohon bambu Dan juga pohon-pohon yang cantik Bunga-bunga yang indah dan teman-teman yang dikonsep dengan rapih banget nih teman-teman Udah gitu udaranya juga makin sejuk banget Dengan pepohonan dan lokasinya yang jauh dari perkotaan Ini satelnya Jadi memang ada tempat nunggunya gitu Nunggun satelnya Ya kita masuk sini Suara alamnya Sejuk banget sih Ini warnamen-ornamennya Batik-batik ini Kayaknya yang batik Oh ini kayaknya buat api indun Ini galeri Suara Indonesia Oh di atas galeri Ya minuman Sedang jahe dan es lilin Ini kuasa Ini lukum kasarung disini nih Pase peresu Ini lukum kasarung Lukum kasarung sama Lumbu orang Lumbu orang Musola Selain ini Lokasi wisata ini berada di kaki gunung burangkang Cisarualembang yang memiliki pemandangan yang super cantik nih teman-teman Dan udaranya juga disini kan memang sejuk banget ya Dengan fasilitas yang lengkap udah pasti disini tempat wisata keluarga juga nih teman-teman Selain menjadi salah satu wisata keluarga Disini juga ada wisata kuliner dan juga tempat wisata belanjanya nih teman-teman Disini tempat oleh-oleh yang bisa kalian beli Karena disini macamnya banyak ya Macamnya itu ada jenis makanan Terus ada kerajinan tangan Terus ada souvenir gitu Ya pokoknya menurut aku cukup menarik sih Kalau mau kecewa sekutnya sepeda listrik disini Nanti kalau udah bisa boleh sampai tanda hari disana Makanya tempat ini selalu kami dikunjungi ya Karena luas dan spotnya juga banyak Nggak bikin bosen sih pastinya Disini ada tulisan tulisan bambu Ini area outbound Untuk wahana-wahananya semua berbayar lagi ya Tapi menurut aku wahana-wahananya semuanya menarik kok Terima kasih telah menonton Selamat malam Ini belakang siang Tuhan yang baru nih Spot off water yang air hujung Buatannya Ini merupakan kayak di Bogor Kayak di puncak gitu untuk waterfall kalau katanya dua orang itu perorangannya Rp40.000 jadi kita lebih ke warna interaktif air pakai sensor luar sama nanti bisa dijadiin spot foto sampai ke air dijun oh gitu bayarnya Rp40.000 iya per orang kalau bertiga atau lebih itu Rp30.000 per orang iya semua wahana-wahana yang ada di dusun bambu ini seru-seru deh makanya kalau kesini masih dari pagi ya teman-teman biar dapat semuanya nah kalau aku mengunjungi wahana terbarunya dari dusun bambu yaitu Path of Water begitu masuk di Path of Water ada gerbang pintu air otomatis yang akan berhenti mengalir ketika ada pengunjung melintas nah area ini adalah Blossom of Wonder udah berasa kayak di negeri dongengnya ya ini estetik dan yang pasti sangat ibu-ibu able ya karena pas masuk aja udah jadi spot foto dari segi konsep sih ini unik dan sangat menarik beda dari wisata lainnya ya terutama di kawasan Bandung lalu kita akan melewati spot jumping water ini kayak melewati dimana air saling melompat di bagian atasnya gitu ya terus ini ada kayak semacam apa ya ini ya pokoknya ini unik banget teman-teman dan ini bisa jadi spot foto gitu ya terus ada splash pads dan dancing water dimana air bisa bergerak supaya pola dan memainkan tombol sensornya gitu jadi ya menarik banget sih nah ini wahana barunya juga ini gopat ini agak-agak kita ngebutuh kita ngebutuh memang bahan sudah ada besar bahanannya ngebutuh bahanannya ngebutuh di bawah tangga di bawah tangga ini ada pasamer lokal nah disini ini playtron di bawah tangga nge-sola ini nge-sola disini ini playtronnya ini dinding playtronnya rumus banget gak sih jadi disini serba berbayar ya karena disini banyak wahananya gitu Alhamdulillah hujannya ini liras banget kita tunggu-tunggu gak kunjung redak juga hujannya karena udah jam 3an kita harus back to hotel dan persiapan mau buka puasa gitu kita lanjutin aja ke air tujunnya ini ya dan Masya Allah ini effortnya konten kayak gini ya ya semoga aja kalian terhibur nontonin video kita ini sebenarnya kita juga dikasih payung jadi gak yang basah-basahan juga ya dan bersyukurnya sih kalau pas hujan kayak gini bisa dapetin spot yang sepi ya jadi kita bisa video-in dengan luasa dan foto-foto dengan bebas air tujun buatan ini sekilas mirip sama heha waterfall yang ada di puncaknya tapi kalau ini unik ya bisa kita main-main di bawah air tujunnya ini sambil foto-foto waterfall ini lebarnya sekitar 52 meter dan tingginya ini 12 meter bentuknya ini melengkung yang menghadap kelumputan hijau nah untuk kelumputnya itu rumput sintetis ya ya pokoknya spot ini adalah spot yang paling diburu sama pengunjung nah hujannya satu ini masih terbilang baru ya teman-teman karena dibuka saat libur natal dan tahun baru kemarin jadi buruan deh kesini oke teman-teman segitu aja review wahana terbaru dari dusun bambu aktivitas-aktivitasnya banyak banget memang sih semuanya berbayar tapi menurut aku semuanya sangat menarik kalau kalian berkunjung ke Bandung jangan lewatkan wisata yang satu ini gak cuma berwisata kalian juga bisa staycation lho disini dengan berbagai tipe penginapan dari tenda camping, cabin, glamping, sampai ke resort juga ada untuk detailnya bisa kunjungi instagram dusun bambu jangan lupa bagian yang ini ya subscribe channel info spot healing sampai jumpa di video selanjutnya healing people wassalamualaikum bye nah disamping ini nih ini kan water slide ini ada jembatan juga luas ya tapi ini hujannya terus banget masya Allah ini effortnya lebih-lebih dari terik matahari tadi kita habis dari dalam sana ini taman-taman tulisan mushala 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 tulisan mushala mushala Turism Award 2020 yuk hujan 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 kita pulang naik satu lagi ke depan disini ada kedai-kedai makanan tadi ya tadi kita kan dari sini banyak kedai makanan disini bisa saya buka puasa begini gimana sih kalau buat makan doang semoga kan ayah terima kasih dapatkan memang tanaman aku ini spot paling umum ini pertama yang di waterfallnya terima kasih